Assalamualaikum, masak apa hari ini? Udah ada ide belum? Siapa nih yang suka ikan asin? Video kali ini, yuk kita buat olahan cumi asin Rasanya yang enak, gurih, dijamin deh bakal bikin gagal diet Ini dimakan dengan nasi putih, Alhamdulillah enak Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Bahan utamanya, saya menggunakan sekitar 250 gram cumi asin yang sudah saya goreng Agar rasanya tidak terlalu asin, saya rendam beberapa saat dengan menggunakan air panas Kemudian, saya juga menggunakan 6 buah cabai hijau Untuk rasa pedasnya, saya menggunakan 4 buah cili api Kalau yang suka pedas, bisa ditambahkan jumlahnya ya, sesuaikan saja dengan selera Saya juga menggunakan setengah buah bawang bombay Rasa bawang bombay yang manis ini menambah enak pada masakannya nanti Kemudian, saya juga menggunakan 5 siung bawang merah Kalau bawang merahnya lagi nggak ada, nggak apa-apa kok di skip, kan udah pakai bawang bombay Nah, saya juga menggunakan 4 siung bawang putih Agar rasanya lebih seimbang, untuk rasa asamnya, saya menggunakan setengah bagian tomat Tomatnya saya gunakan yang masih hijau seperti ini ya Jadi, rasa asamnya lebih kuat Agar aromanya lebih wangi, saya juga menambahkan 1 iris jahe Jahenya saya geprek dulu ya Kemudian, saya juga menggunakan 1 iris lengkuas Nah, lengkuasnya juga sama, saya geprek dulu Saya juga menggunakan 2 lembar daun salam Tambahkan juga 1 batang serai Kebayang nggak sih, wanginya kayak apa, penuh dengan rempah-rempah Enak banget Oh ya, satu bahan ini juga nggak kalah penting 2 batang daun bawang Berikut rangkuman bahan-bahannya Sekarang, kita potong-potong dulu cabai hijaunya ya Untuk resep kali ini, saya gunakan dengan bijinya Tapi, kalau nggak suka juga boleh dibuang kok Saya potong-potong seperti ini Jadi, tidak terlalu tipis Juga tidak terlalu tebal Sedang-sedang aja ya Pemotongan cabai hijaunya sudah mulai selesai Selanjutnya, kita potong cili apinya Kalau ada stok cabai merah, boleh ditambahkan juga ya Cili apinya ini, saya potong-potong juga Disesuaikan dengan ukuran cabai hijaunya tadi Ini, rasanya sudah cukup pedas loh Walaupun hanya menggunakan 4 buah cili api saja Untuk bawang daunnya, saya potong-potong sekitar 1-2 cm saja Tuh, seperti ini Ini kan bumbunya dipotong dan digeprek aja Tapi, rasanya nggak kalah enak loh dengan bumbu yang diulek Selanjutnya, kita potong-potong juga tomatnya Kalau yang suka asam, boleh ditambahkan dengan sedikit asam jawa ya Atau penggunaan tomatnya, 1 buah utuh Setelah tomatnya selesai, selanjutnya kita iris tipis bawang bombaynya Rasa bawang bombay yang manis, dijamin deh Bikin masakannya jadi tambah enak Kalau bawang merah kan boleh di skip Nah, untuk penggunaan bawang bombaynya ini Usahakan selalu ada ya, untuk menu masakan ini Bawang putihnya juga sama, iris tipis seperti bawang bombay Ini bumbunya emang banyak banget sih Tapi, nanti setelah mencoba hasilnya Nggak akan nyesel deh Malah, jadi pengen bikin lagi Selanjutnya, iris juga bawang merahnya Untuk ukurannya, disesuaikan saja Dengan ketebalan bawang putih dan bawang bombay Yang sudah diiris sebelumnya Untuk serai-nya, saya potong beberapa bagian seperti ini Saya potong 2 bagian dulu Kemudian saya potong lagi Jadi, 1 serai saya potong menjadi 4 bagian Ini boleh digeprek ya Atau cuma dibelah seperti dalam video Semua bumbunya sudah selesai disiapkan Selanjutnya, kita panaskan minyak Pertama, saya masukkan jahenya dulu Kemudian lengkuas Nah, saya juga masukkan serai Daun salam Dan semua bahan-bahan yang sudah kita potong sebelumnya Jangan lupa diaduk ya Semua bahan ini dimasak sampai wangi dan layu Cuminya kan memang sudah matang Jadi, jangan dulu dimasukkan Kita racik dulu bumbu-bumbunya ini Saya paling suka aroma laos Waktu memasak ini, aroma dapur wangi banget Ikan asin, jika diolah seperti ini Rasanya jadi lebih istimewa Tampilannya juga jadi lebih menarik Ini saya diamkan terlebih dahulu Pada saat memasaknya, boleh ditutup juga ya Agar proses pemasakannya jadi lebih cepat Setelah layu seperti ini Aduk-aduk kembali Kemudian tambahkan sedikit air Penambahan air ini bertujuan agar bumbunya lebih merasap ke dalam cumi Apalagi ada rempah-rempahnya Baunya jadi nempel sama cuminya Tambahkan sebanyak ini Dikira-kira aja ya Selanjutnya, saya juga menambahkan gula merah Kalau rasanya ingin lebih kuat, bisa ditambahkan dengan gula putih ya Nah, saya juga menambahkan kaldu bubuk Kaldu bubuknya saya menggunakan rasa jamur Kalau ada rasa ayam atau sapi juga gak apa-apa Saya juga menambahkan sedikit garam Karena tadi pada saat dicoba, cuminya gak terlalu asin Tambahkan juga sedikit lada putih Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Dan gulanya larut Selain cumi, bisa juga loh menggunakan ikan asin lainnya Seperti ikan asin gabus atau ikan asin sepat Teman-teman sukanya jenis ikan asin apa? Setelah airnya agak menyusut dan gulanya sudah larut Baru udah kita masukkan cumi yang sudah digoreng sebelumnya Pada saat menggoreng cumi, hati-hati ya Meledak-meledak loh Ada tips gak teman-teman kalau goreng cumi asin Biar gak meledak-meledak harus diapain Kalau saya, biasanya langsung tutup aja wajannya Kalau penggorengan ikan kan bisa disiasati ya Dengan menambahkan sedikit terigu pada minyaknya Kalau penggorengan cumi asin seperti ini Agar minyaknya gak nyeperat kemana-mana Ada yang tahu gak pakai apa? Kalau teman-teman punya tipsnya Boleh tulis di kolom komentar ya Ini saya aduk-aduk terus Sampai airnya agak asat Dan bumbunya meresap ke dalam cumi Oh iya, jangan lupa dicek rasanya Manisnya udah pas belum? Kalau belum boleh juga ya Ditambahkan dengan sedikit kecap Atau gula pasir Kalau rasanya udah pas Sebelum diangkat Baru udah kita masukkan potongan bawang daun Yang sudah kita siapkan sebelumnya Jadi biar warnanya tetap cantik Jangan dimasak terlalu lama Setelah bawang daunnya dimasukkan Aduk-aduk sebentar Lalu matikan kompor Sebelumnya kan udah dicek rasanya Jadi setelah diaduk sampai merata seperti ini Matikan kompor Lalu pindahkan ke piring saji Jangan lupa siapkan nasi sebakul ya Dijamin deh bakal nambah terus Apalagi makannya ditambah dengan kerupuk Wah udah kebayang deh enak banget Ini saya waktu ngedit Jadi pengen bikin lagi loh Kalau yang suka petai Boleh juga nih ditambahkan dalam menu masakan ini Hasilnya bakalan jadi lebih istimewa deh Kalau ada petainya Setelah dirasa bumbunya cukup meresap Dan airnya cukup kental seperti ini Jangan lupa matikan kompor Tumis cumi asin cabai hijau berempah Sudah jadi Gimana nih? Udah ngiler belum? Kalau saya sih pengen bikin lagi Rasanya yang enak Bikin makan nambah terus Terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai Jangan lupa rekuk Bye